Di video kali ini juga jauh lebih parah dustanya atas nama Rasulullah SAW katanya Si Rifqi alaih durus ini Rasulullah pernah bersabda Wahai para istri, jadilah kalian pelacur di hadapan suami-suami kalian Jawab, sekali lagi saya ulangi teman-teman ya Wahai para istri, kata Rasulullah Jadilah kalian pelacur ya bagi suami-suami kalian Bagaimana caranya? Nabi SAW mengajarin kita bu Gimana caranya? Sampai Nabi SAW mengatakan Hai para istri, jadilah kalian pelacur suami kalian Bohong, dusta teman-teman Pacur Ibu Ibu Pacur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi di channel Nasrud Sunnah Kalian tentu ingat teman-teman Rifqi alaih durus Ya Habib Jalangan Semar Yang beberapa bulan yang lalu juga viral videonya Terkait ada seorang wanita yang berniat ingin hijrah Akan tetapi diperlakukan tidak senolah teman-teman ya Yaitu urusan perlendiran ya Kalau kata T.I.J Kemudian saya juga pernah mereaksen videonya teman-teman Terkait dustanya kepada Rasulullah S.A.W Katanya Rasulullah itu pernah minum di satu gelas yang sama Bergiliran dengan Imam Bukhari Coba teman-teman ya Rasulullah minum satu gelas yang sama Bergiliran dengan Imam Bukhari Diambil sama Rasulullah Rasulullah minum Rasulullah sambil duduk minum Sambil duduk tapi matanya ke Imam Bukhari Rasulullah tahu hatinya Imam Bukhari Tahu betul Gelisah nih orang Diminum sama Rasulullah Sekali Diambil Nggak jadi Rasulullah minum lagi Dikasih Diaminum lagi Sampai tiga kali Nabi kalau minum itu tiga kali Tiga kali teguk Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Itu sunnahnya Nabi S.A.W Setelah tiga kali Dikasih Nabi Imam Bukhari Begitu dilihat Imam Bukhari Menyumpah Wallahi Saat susu tersebut Yang ada di dalam mangkuk Ada awal di tanganku Sampai kembali ke tanganku Tidak berkurang Satu tetes pun Susu tersebut Melainkan keberkahan Dari tangan Nabi Muhammad S.A.W Ini kan nyata Dusa teman-teman ya Imam Bukhari lahir tahun kapan Rasulullah lahir tahun kapan Kemudian ada juga Video yang pernah viral Teman-teman Terkait pernyataannya Dan itu disandarkan Katanya kepada Sabda Rasulullah Jadi Rasulullah Mengajarkan kita Kalau mau potong kuku Di hari Senin Kamis dan Jumat Selebihnya di hari lain Tidak boleh katanya Berarti hari Selasa Hari Sabtu Hari Minggu Tidak boleh Katanya kalau potong kuku Di hari Selasa Maka akan dimiskinkan Oleh Allah Potong kuku di hari Sabtu Maka akan dijauhkan Dari kesembuhan Ketika mendapatkan penyakit Kemudian kalau potong kuku Di hari Minggu Dijauhkan dari jodoh Teman-teman Gunting kuku yang disunahkan Itu Senin Kamis Jumat Selebihnya jangan Orang yang potong kuku Kuku di hari Selasa Akan dimiskinkan oleh Allah Orang yang potong kuku Di hari Rembo Punya penyakit Tidak bakal sembuh Orang yang potong kuku Di hari Sabtu Jodohnya dijauhkan oleh Allah Orang yang potong kuku Di hari Minggu Tidak akan pernah mendapatkan rahmat dari Allah Subhanallah Ini sejak kapan Ini sejak kapan Rasulullah pernah bersabda seperti itu Di kitab para ulama yang mana Apalagi dalam urusan Misalkan urusan seks Urusan baktinya seorang istri kepada suami Tidak perlu yang ngarang-ngarang Hadis palsu atas teman Rasulullah Hadis suhih banyak teman-teman Dalam urusan seks Rasulullah bersabda Seorang istri ketika dia ajak Berhubungan intim oleh suaminya Maka ketika dia menolak Dia akan mendapatkan laknat dari malaikat Sampai pagi hari Itu sabda Rasulullah Dalam urusan seks teman-teman Lebih-lebih hadis yang lain teman-teman Dan hadis ini menunjukkan Betapa besarnya Bakti seorang istri kepada suami Rasulullah bersabda Seandainya diperbolehkan Seorang manusia Sujud kepada selain Allah Maka aku akan perintahkan Seorang istri untuk bersujud Di kaki suaminya Saking besar kewajibannya teman-teman Seorang istri Berbakti kepada suaminya Jadi banyak hadis-hadis yang suhih teman-teman Sampai dalam urusan Ranjang pun diatur Sedangkan kita paham teman-teman Bahkan orang-orang awam juga paham ya Placur itu konotasinya buruk teman-teman Yaitu seorang wanita yang menjajakkan tubuhnya Kepada banyak laki-laki Bukan satu laki-laki teman-teman Sedangkan para istri yang melayani Hanya suaminya teman-teman Dan mungkinkah Rasulullah akan bersabda seperti itu Wahai para wanita Wahai para istri Jadilah kalian ya Seperti pelacur di hadapan suami kalian Subhanallah Ini dusta teman-teman ya Jelas dusta atas nama Rasulullah SAW Coba kita simak videonya teman-teman Buk Dalam rumah tangga ini Ada caranya Nabi SAW mengajarin kita bu Gimana caranya Sampai Nabi SAW mengatakan Hey para istri Jadilah kalian pelacur suami kalian Bohong Dusta teman-teman Pelacur Buk Ibu Pelacur Parah Betul pak Betul pak Boleh tanya para alim ulama Boleh tanya kiaid Alim ulama mana Nabi SAW mengatakan Ibarat seorang istri itu Harus nyontohin pelacur Astagfirullah Apa sih yang dijual pelacur pak Diam 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 Bongo tanya Bapak Pelacur yang dijual apa Rahasia Ibu Kali tahu Apa yang dijual Apa Apa Yang dijual apa Salah Pelacur yang dijual Perhatianmu Kalau Bonus Betul pak Lo pelanggan setia Berarti lo Lalu Yang betul Yang namanya Perempuan itu Kan punya Keistimewaan Seolah Nabi SAW Allah ini Tipin Lewat Nabi Kenapa Timbulnya Sakinah Mawadda Warahmah Di dalam rumah tangga Contohnya Mawadda Bikin Gemer Ibu pulang Dandang Rapi Rambut diriak Suami pulang Cium tangannya Ayah Meminum kopi Atau meminum Apa Kipasin rambutnya Tercerah Mau keluar Kutu kecoa Ntar belakangan Niat dulu Nyenengin Suha Dusta Ya Allah Kok berani Teman-teman Berani Ngarang-ngarang Hadis Atas nama Rasulullah Apalagi dalam Urusan perhatian Jangankan dalam Urusan perhatian Urusan seorang Istri Kewajibannya Berdana Di hadapan Suami Bersolek Teman-teman Dalam urusan Sek saja Sudah diatur Dalam Al-Quran Dalam hadis Nabi Yang suha Jangankan saya Jangankan antum Teman-teman Orang-orang Awam saja Ngerti Yang namanya Pelacur itu Konotasinya Buruk Teman-teman Orang yang Menjual dirinya Dengan harga yang Murah Teman-teman Menjajakkan tubuhnya Teman-teman Bukan kepada Satu laki-laki Tapi kepada Banyak laki-laki Untuk dinikmati Secara haram Teman-teman Dan mungkin Rasulullah Akan bersabda Seperti itu Teman-teman Memperumatkan Bahkan menyuruh Para istri Layaknya menjadi Seorang pelacur Di hadapan Suaminya Teman-teman Ya Allah Hadis Suhih banyak Al-Quran Silahkan cari Kalau mau mencari Tentang dalil-dalil Ya Baktinya Seorang istri Kepada suami Tidak perlu Menggunakan hadis Hadis palsu Berdusta Atas nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Bahkan di awal Sudah saya katakan Teman-teman Seandainya hadis ini Hanya satu Terkait kewajiban Seorang istri Berbakti kepada suami Ini saja Sudah cukup Teman-teman Ya Mencakup semuanya Ya Ketika Rasulullah Bersabda Seandainya Diperbolehkan Ya Seorang manusia Bersujud kepada Selain Allah Azza wa Jalla Maka aku akan Perintahkan Seorang wanita Bersujud Kepada suaminya Dan itu mencakup Secara keseluruhan Teman-teman Ya Baktinya seorang istri Kepada suami Terkecuali Ya Ketika suami Merintahkan Yang melakukan Perbuatan maksiat Yang dilarang Dalam syariat Teman-teman Maka Tidak boleh Ditaati Jadi kalian Ketika mendengarkan Ucapan-ucapan Seperti ini Dari siapapun Dari ustaz Kiai Ulama Atau para Kita para ulama Yang mana Teman-teman Biar jelas Kenapa Kalau kalian mempercayai Kemudian kalian amalkan Teman-teman Sama juga Kalian membenarkan Kedustaan si Habib tersebut Dan kalian juga Mendapatkan dosanya Teman-teman Selain kalian juga Berdosa Si Habib Atau siapa Ustaz Kiai Yang berdosa Atas Tuhan Rasulullah Juga akan Panen dosa Tapi teman-teman Mungkin itu yang bisa kita Share-seh di video kali ini Hendaknya kita Berhati-hati Teman-teman Mengamini Membenarkan Meskipun dia Ustaz Kiai Ulama Siapapun teman-teman Harus diteliti dulu Teman-teman Ketika misalkan Kalian Mendengarkan Sebuah pernyataan Apalagi disandarkan Kepada hadis Rasulullah Namun terdengar Janggal di Hati kalian Teman-teman Segera Segera tanyakan Teman-teman Kepada Ahlinya Kita bertemu lagi Insya Allah Di video berikutnya Teman-teman Salamu'ala Salam akal sehat Barakallahu fikum Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh